Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Muhammad Iqbal Masih ada di channel Pilar Muda Di video kali ini kita akan Menggambar kidney plate nih teman-teman Silahkan teman-teman pantau Dan teman-teman ikutin Kalau perlu kalian catat Awali dengan pembuatan layer Bisa menggunakan komen Komennya yaitu LA Langsung aja kalian ketik new layer Layarnya diganti Layar tegas teman-teman Kenapa? Itu menyatakan bahwa garis ini Garis tegas Bisa kalian lihat Ketebalan garisnya 0,3 mili Lalu kalian buat lagi Dengan nama layer dimensi Kalau bisa warnanya dibedakan ya teman-teman Disini saya Menggunakan warna hitam Eh sorry putih Kalau hitam gak kelihatan dong Lalu disini Garisnya saya pakai 0,15 mili Aja teman-teman Saya membuat lagi layer Dengan nama layer sumbu nih teman-teman Disini saya menggunakan Warnanya pakai biru toska Dengan ketebalannya 0,15 mili Juga nih teman-teman Lanjut kita akan buat lagi layer Dengan nama layer maya Disini kita menggunakan warna ungu teman-teman Untuk garisnya Kita ubah garis putus-putus Karena kan dia maya ya Jadi maya itu Perempamaan itu dia itu gak terlihat Atau garis bantu Oke Saya lupa untuk ketebalannya 0,15 aja lah ya Kita samakan Untuk layer sumbu tadi saya lupa juga Buat ganti garisnya Disini saya akan pakai garis Strip panjang Strip pendek teman-teman Sepertinya itu aja deh Saya pakainya Oke setelah itu kita klik ok Lalu keluar dari komen layer Langsung kita gambar teman-teman Saya pakai komen PL atau polyline Disini kalian lihat Garisnya bisa goyang-goyang Tapi kalau ortonya diaktifkan Garisnya 90 derajat 0 derajat Pokoknya siku lah teman-teman Panjang garis disini Terserah kalian teman-teman Karena garis ini merupakan garis sumbu Setelah itu layarnya kalian ganti Layar tegas teman-teman Lalu kalian bikin lingkaran Dengan komen C Klik tengah garis Kalian kanan atau kiri Ingat C itu adalah jari-jari Bukan diameter Sedangkan kita butuh diameter Jadi kalian ketik D Sesuai instruksi komen di bawah ya Lalu kalian ketik ukurannya Ikutin apa yang saya ketik Di gambar ini teman-teman Oke teman-teman Lingkarannya sudah jadi Dengan diameter 120 Lalu kemudian Kalian lakukan lagi Dengan komen C Circle Lalu kalian komen D Dengan ketik 105 Seperti gambar ini teman-teman ya Lanjut lagi Kalian buat dengan kode C Lalu kalian D lagi Dan dengan panjang diameternya 80 Apakah di layar kalian sudah jadi seperti ini teman-teman Oke lanjut sekarang kalian kode line Lalu kalian tarik dari sungguh tengahnya Atau midpointnya Atau midpointnya Oh iya jangan lupa teman-teman Urtonya matiin dulu Nah setelah itu Kalian ketik add Lalu angka 80 Lalu koma Setelah itu 70 Apakah di layar kalian sudah seperti layar saya ini teman-teman Lalu lanjut kalian ketik line lagi Kemit point Lalu seperti tadi Add 80, min 10 teman-teman Usahakan layar kalian sesuai dengan layar saya ini ya teman-teman ya Tujuan kedua garis ini adalah Untuk memperbantukan kita saat membuat lingkarannya teman-teman Nah setelah itu kalian ketik komen C atau circle Lalu kalian ketik lagi 2B Spasi Habis itu cari yang di lingkaran paling dalam Lingkaran paling dalam Kalian tarik ke atas Seperti gambar saya ini dan video saya ini Oke apakah sudah sama seperti ini Di layar kalian Bila sudah sama Lakukanlah seperti tadi Ke titik bantu satunya teman-teman ya Sudah jadi lingkaran 2 kan teman-teman Oke ketika sudah Kalian klik biru-biru Seperti layar saya ini teman-teman Lalu kalian ketik komen trim atau tr Kalian langsung hapus saja Sesuai seperti layar saya ini teman-teman Agar tujuannya gambarnya jadi seperti ini Nah seperti lubang ini teman-teman Sudah seperti ini tuh di layar kalian semua teman-teman Oke ketika sudah jadi seperti ini Lanjut kita ke komen array ARR komennya teman-teman Lalu kalian klik seperti layar saya ini Lalu klik midpointnya Dan kalian Kalian klik tengah Setelah itu kalian pilih yang pilihan atas Nah habis itu di pengaturan atas itu Kalian ketik yang di item sini Angka 3 Seperti di layar ini teman-teman Oke pertanyaannya Apakah sudah seperti ini di layar kalian Apakah sudah sama dengan layar saya ini teman-teman Oke lanjut setelah itu Kita langsung buat center marknya teman-teman Dengan kode cm Nah kalian klik nih di ujung-ujung lingkaran ini Arts nya ini Sampai ada tanda plus Seperti di layar ini teman-teman Oke apa sudah seperti ini di layar kalian teman-teman Oke ketika sudah seperti ini di layar kalian Sekarang waktunya kita membuat potongan teman-teman Tujuannya apa sih potongan itu Untuk si eksekutor atau pekerja lapangannya Tahu nih bahwa bentuknya seperti ini Dari tampak sampingnya ya Dan jarak antara lubangnya itu berapa Nah tujuan dari potongannya itu seperti itu teman-teman Oke kalau untuk buat potongannya ini Kita pakai garis bantu dulu teman-teman Dengan kode lain Kalian ikutin layar ya Karena harus seimbang dalam arti harus seimbang itu Dia harus sejajar teman-teman posisinya Jadi biar buat potongannya gampang Nah disini kita copy aja tuh line nya Kita copy aja line nya Nah ini layar saya ini tadi ngerekam ini teman-teman Oke setelah udah di bebas Bebas aja kalian tarik pakai kode copy tadi Nah setelah itu kalian garis baru tadi kalian pakai kode co atau copy Atau kalian copy Itu jaraknya adalah ketebalan dari simpletnya teman-teman Jarak ketebalan dari simpletnya Terserah kalian membuat ketebalan simpletnya itu berapa teman-teman Oh ya disini jangan lupa kalian rubah layarnya ya Menjadi garis sumbu ya Menjadi garis sumbu atau garis bantu Dengan tujuan ketika di print layarnya tipis teman-teman Jadi lebih jelas menandakan terkait potongan Oke lanjut ikutin gambar saya video saya ini Kalian tarik garis lurus dari lingkaran setiap lingkarannya Ikutin aja garis ini Nah ini adalah proses untuk membuat potongan teman-teman Ini kalau kalian perhatikan disini saya setiap sudut ke sudut saya tarik garis lurus Tujuannya agar saya gampang nanti membuat ukuran potongannya teman-teman Dan kenapa kok dari garis tengahnya Karena tengah itu adalah garis as teman-teman Jadi kita lebih gampang untuk mengasih ukurannya nanti Agar tim lapangan atau tim fabrikatornya lebih mudah dalam bekerja teman-teman Seperti itu ya kurang lebihnya Oke disini saya juga ganti sumbunya menjadi sumbu maya teman-teman Agar kalau di print itu garisnya gak terlalu tebal Jadi biar tahu notasinya Oh ini mau nunjukin terkait potongan Kayak gitu Jadi kalau potongannya garisnya tebal juga Nanti si eksekutor lapangan atau fabrikatornya bingung tuh Kayak gitu teman-teman Oke teman-teman ya sekali lagi permainan layer ketebalan garis Itu sangat berpengaruh ketika di print teman-teman Dan sangat berpengaruh untuk notasi dalam pembacaan gambar teman-teman Jadi kalian juga jangan pernah menyepelekan ya Atau meringankan terkait layer Karena layer itu sangat penting di dalam gambar Oke setelah itu langsung aja kita proses penghapusan gambarnya Kalian silakan ketik tr atau trim Di sumbu seperti layar saya Setelah itu kalian hapus garis-garis yang mengganggu tarikan-tarikan tadi Garis-garis tarikan tadi yang mengganggu itu kalian hapus Jadi sisakan itu seperti layar saya ini teman-teman Apakah di layar kalian sudah jadi seperti ini teman-teman Oke saatnya kita perapian untuk garis-garisnya ya teman-teman ya Kalian bisa pakai kode LE Lengthen Lalu kalian ketik P Nah ini kalian mau nambahin garisnya berapa cm gitu teman-teman Di sini saya pakai seruara 125 mm Nah setelah itu kalian klik Nih bisa kalian lihat ya perubahan yang saya maksud nih Nah itu kalian klik ikutin gambar Garis warna biru saya klik masing-masingnya teman-teman Oke apakah di layar kalian sudah jadi seperti ini teman-teman Garis biru silahkan langsung di klik aja ya Seperti yang saya lakukan sekarang ini teman-teman Kalau sudah seperti ini kita akan masuk ini ke tahap memberi ukuran Memberi ukuran di gambarnya teman-teman Jaraknya lah ya jarak-jarak ukurannya Seperti itu teman-teman Oke disini sekarang waktunya kita untuk memberi ukuran teman-teman Dengan kodenya itu dimlinear atau command DLI Oh ya disini saya akan memperbesar kecilkan Apa ya angkanya atau dimensi angkanya itu manual ya Melewati propertise Karena saya tidak menyetting dari awal teman-teman Seperti itu teman-teman Jadi kalau teman-teman mau nge-improve sendiri Settingan dari awal untuk ukuran dimensinya atau fontnya Silahkan kalian lakukan teman-teman Tapi untuk kali ini saya pakai manual aja nih teman-teman Untuk itunya ukuran besar kecilnya Lalu selain ukuran dari ketebalan tadi Garis lurus dengan dimlinear Saya juga memberi ukuran untuk diameter Dari ukuran si simpletnya ini teman-teman Bisa kalian ikuti kode saya di layar Bila kecepatan silahkan kalian pakai pause-pause teman-teman Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton